Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Aceh Timur mendadak heboh pada selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 kemarin, seiring kedatangan Nur Halis bersama istrinya, Siti Maftuha, dan anak sematawayangnya Tengku Ali Mamuti. Seperti dilansir di situs Kemenak, mereka datang dengan membawa banyak sekali uang logam receh serta uang kertas pecahan seribuan dan dua ribuan untuk mendaftar haji. Sontak, kehadiran Nur Halis dan Siti Maftuha di kawasan Idirayek menjadi perhatian banyak orang. Sebelumnya, kejadian serupa terjadi pada tanggal 24 Agustus tahun 2020. Saat itu, Nur Halis datang untuk mendaftarkan haji untuk istrinya dengan membawa recehan uang logam. Nur Halis dan keluarganya tinggal di kampung Akoja kecamatan Aluei Emirah. Lokasi kawasan ini relatif jauh dari ibu kota Aceh Timur. Dilansir dari tribunews.com, ditemui di ruang seksi penyelenggaraan haji dan umrah PHU, Nur Halis bercerita dirinya sudah menabung uang di celengan untuk berhaji sejak tanggal 24 Agustus tahun 2020, setelah mendaftarkan haji untuk istrinya. Uang receh itu dikumpulkan dari hasil penjualan Siomai. Rata-rata pecahan seribu rupiah kepala kantor kemenak Aceh Timur Salman mengapresiasi usaha Siti Maftuha dan Nur Halis. Salman berharap kesumbuhan pasangan suami istri ini bisa menyemangati warga dan kaum muda untuk menabung dan mendaftar haji. Setelah menyelesaikan proses administrasi, Siti Maftuha menyerahkan uang kepada petugas Bank Penerima Setoran, DPS. Bersamaan itu, diterbitkan surat pendaftaran pergi haji SPPH. Kasih PHU kemenak Aceh Timur, Muzakir yang pernah menjadi petugas kloter mengapresiasi inisiatif Nur Halis dan istrinya. Dia berharap semangat Nur Halis dan Maftuha untuk menabung dan mendaftar haji bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya, terutama generasi muda.